hai hai oi guys kembali lagi bersama Romoto vlog jadi untuk hari ini gua bakal lanjutin lagi ini projectnya nih gua mau ganti velg wheelset terus piringan pokoknya semua gua ganti sama ini kedalpresneling cuma ini udah gua duluan pasang bagian kedalpresneling nya nih habis gua anodice yang kata gua kemarin gua anodice kan nah ini yang kemarin kata gua anodice ini kedalpresneling terus stang ini stang gua udah kembali baru lagi cuma untuk tulisannya hilang cuma ini ada laser logo rental jadi kemarin gua anodice stang terus handle grab nih gua biruin lagi pedalpresnelingnya juga gua biruin terus footstepnya karena kemarin udah pudar semua kan jadi gua biruin semua pedalpresneling ini pakai skalet gua anodice pedal remnya juga sama ini untuk pedal remnya gua pakein skalet cuma gua anodice biru semua ini baru beres kemarin footstep handle pedal grabnya juga daripada gua beli baru mahal ya kan stang juga daripada ganti baru mending gua anodice karena anodice kemarin cuma habis 250.000 dan ini dia part-partnya yang bakal gua pasang ini ada piringan baru ini dari IMGV ini buat WR155 ini yang model terbaru cuma ini bukan floating ini dia bentuk displaynya fix jadi nggak nggak semi floating atau floating jadi ini tuh cuma hiasan doang sesuai lah sama harganya karena harganya kan cuma 300ribuan ini ada buat KLX CRF sama WR lengkap terus ini gua ganti gear belakang juga gua pakai dari GMS Racing ini gua pakai warna hitam karena yang biru habis cuma ada warna hitam jadinya udah nggak apa-apa ini ukuran 44 yang sebelumnya yang ini sekarang gua pakai ukuran 46 ini sekarang gua ganti pakai 44 sama ini yang lain ada nih footstep ya apa handle handle set nih handle set yang model terbaru ini model replika Zetha Supercopy Zetha ini mereknya dari proteper ini handle couplingnya enak nih nggak bakal apa nggak bakal mentok di saklar kan kalau yang gua pakai sekarang ini utek dia mentok di saklar nih terus ini ada ini apa sih namanya tensioner rante merek JFG JFG Racing ini footstep dari Expedition warna hitam terus ini footstep belakang dari Wilwood ini ada stoplame 3-in-1 sama ini dia cover jok terus ini handgrip ini yang proteper lokal 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 udah yang baru yang baru ada cuma ini doang karena wilsetnya lagi di setel nanti pakai wilset baru tromol baru sama ban baru juga cuma wilsetnya lagi di setel belum beres jadi gua video ini yang ada dulu part-partnya depan nanti gua nunggu lama takut hujan ya kan jadi nanti velgnya gua ganti kalau ini ukurannya yang sekarang 300 depan 300 belakang 350 gua ganti sekarang yang depan depan pakai 350 belakang 425 jadi untuk ukuran wilsetnya gua gedein lagi belakang pakai 425 depan pakai tiga setengah jadi velg belakang pindah ke depan yang belakang dilebarin lagi karena penasaran aja sih sama tampilannya kalau pakai velg lebar kayak gimana untuk bannya masih tetap sama gua pakai Corsa R93 cuma yang baru ini nanti tulis set bekasnya bakal dijual nih wilset bekasnya pakai Scarlett velg velgnya tromolnya pakai Expedition sama belakang juga tromol Expedition Vek Scarlett ukuran 350 bannya Corsa R93 150 per-60 kalau yang depan status 20 per-60 jadi nanti bekasnya bakal dijual satu set sama ban jadi tinggal pakai jadi buat kalian yang minat sama wheelsetnya bisa langsung aja nanti hubungin ke Vaishale Mekshop oke Jadi ini sekarang gua mau aku pasangin cover jok gue mau ke tukang jok nih kamu ganti cover jok baru karena lihat cover jok gua udah hancur tuh tuh udah robek-robek sama cakaran kucing jadi kita bakal ganti dulu nih cover joknya kita bawa ke tukang jok Oke kita lanjut lagi nanti sekalian kalau udah datang dengan wheelsetnya karena ini belum jadi-jadi wheelsetnya lagi di style nanti kita lanjut lagi oke sekarang kita lanjut lagi nih gua lanjutnya malam karena tadi kelamaan sorean jadi ini velgnya udah dateng udah jadi ini baru gua lepas yang velg depan sih itu velg lamanya ini baru gua pasangin piringan doang nih jadi kayak gini velgnya jadi buat kalian yang mau order wheelset Supermoto moto device LMAX shop kalian sudah bisa sekarang udah bisa custom kayak gini nih stiker ini stiker bukan chat tuh Supermoto bayar 155 Supermoto jadi dikateng di cutting stiker kayak gitulah nih dan ini untuk motifnya atau desainnya kalian bisa request sesuai keinginan tapi ini bisanya dipasang ke dalam keadaan velgnya kebongkar jadi enggak sama tromol harus velgnya doang kalau udah kepasang kayak gini dipasang stikernya nggak bisa nih yang bagian depan nih banyak pakai Corsa R93 nah ini banyak pakai Corsa R93 yang 120 per 60 ring 17 terus velgnya Scarlett kata gua tadi piringannya MGV ini untuk tromolnya Expedition nih nih untuk tromolnya Expedition yang CNC terus ini udah double bearing tuh dia ada udah double bearing di dalam jadi dijamin lebih kuat kan kalau tromol biasanya dia bearingnya cuma satu kalau satu kiri-kanan berarti dua kalau double bearing berarti kiri-kanan jadinya empat berarti jadi berarti dia pakai empat bearing dalam satu tromol jadinya lebih kuat nih untuk velgnya depan gua pakai 350 ini ukuran belakang terus ini yang belakang ini velgnya gua pakai sama Scarlett juga ukurannya 425 ukurannya udah ketutup sama stiker nih ukurannya 425 terus tromolnya juga sama Expedition yang double bearing ini untuk velgnya 425 bannya sama Corsa R93 ukuran 150 per 60 nih kenapa gua nggak pakai 160 karena terlalu lebar gua takut mentok diarem Oke sekarang gua mau pasang band depan dulu nih sisanya pasang printelan-printelan lainnya ada handle yang tadi gua review nih kayaknya nanti kita lanjut lagi kalau udah beres semua aja lah pokoknya udah kepasang semua baru kita lanjut lagi nah oke kita lanjut sekarang gua lanjut review lagi ini dari dekal semua diganti full kita mulai dari dekal dulu ini dekal sekal dari dirs grafik ini desain yang baru sekarang jadi kalau yang kemarin kan full hitam terus sekarang gua pengen yang coba yang baru jadinya depan hitam belakangnya biru cuma depannya ada perpaduan biru-birunya kayak gitu nah ini untuk detail desainnya nih ini ada faktor-faktornya background infektornya kore biru mintex pampur belakang ini yang harga 650.000 jadi yang premium jadi untuk harga dekal tuh ada dua tipe dua tipe itu yang standar itu 450.000 kalau nggak salah terus yang premium itu 650.000 yang premium yang kayak gini yang kepasang di motor nih jadi yang premium tuh laminasinya tebal kalau untuk masalah awet enggak akan kletek-kletek gua jamin ini dekal kalau dua tahun tiga tahun enggak apa enggak lu copot ya enggak akan copot-copot dekalnya kecuali tapi enggak jarang sih orang sampai tiga tahun dekal pasti pada bosen pengen ganti lagi dekal kalau untuk sarung jok nih gua gua pakai yang model lama juga yang polos cuma stripping biru terus untuk bagian stang kemarin ini stang masih yang lama rental 1997 original yang dulu gua beli itu tahun berapa 2020 dulu belinya berarti udah jalan tiga tahun udah berapa kali jatuh nih stang awet enggak apa ga bengkok-bengkok jadi buat kalian mending beli stang satu kali mahal daripada beli yang 400ribuan 300ribuan tapi sekali jatuh itu langsung bengkok ini dulu beli 1,9 hampir 2 juta rental 997 ini cuma ini di anodes lagi karena kemarin kan udah banyak lecet-lecet jadinya di anodes lagi nih ada cuma di laser logo rental lagi keren emang di tempat anodesnya bisa laser logo nanti sama gua dicantumin tempat anodesnya jadi yang kemarin gua anode itu ada ini dia stang dia jadi biru candy gini birunya lebih gelap kan kalau biru bawaan rental dia kayak lebih mudah gitu ini stang terus nih handle grab nih handle grab juga tadinya udah buluk cuma di anodes lagi jadi birunya birunya gatua gini jadi jadi kayak biru Eroset emang biru Eroset kayak gini sih cakep terus di laser logo Eroset lagi karena kalau di anodes anodes otomatis logonya hilang cuma ini di laser lagi di tempat anodesnya jadi yang di anodes kemarin stang handle grab terus ini nih pedal personal link footstep belakang sama mana ini nah ini pedal rem untuk pedal personal link ini gua pakai Scarlett cuma di anodes biru kan kalau Scarlett ininya hitam nih sama gue di anodes biru pokoknya barengan kemarin kalau untuk footstep belakang nih masih pakai yang lama footstepnya Satria terus ini pedal remnya juga pakai Scarlett cuma di full biru anodes kalau untuk footstep nih masih pakai yang lama yang dulu footstepnya Satria FU karena ini footstep banyak yang nanyain ini pakai apa gua ini footstepnya pakai Satria FU yang model robot cuma untuk pemasangannya enggak PNP kalian bisa bawa aja ke tukang bubut karena nggak bisa karena susah dijelasin cara pasangnya terus apalagi kevelek sama belakangan kenal pot kenal pot nih Radamel nih kenal pot aja sampai karat-karat tuh gara-gara apa kemarin pas dikirim pakai kapal jadi ini kenal potnya Radamel yang yang over new over new cuma ujungnya karbon enggak karbon terus bagian depannya hidernya nih pakai yang alat-alat titanium jadi di chrome biru terus ada ini nih power boom pisahnya dan untuk nalpotnya ini ini dia dua suara jadi bisa mode silent kayak gini nih kita nyalain dulu nah ini kalau mode kebukanya Nikola nutup nah kayak hilangkan suaranya kan nih gogas ya nih nih balik ke full buka nah hilangkan gini kan suaranya jadi silent gitu ini sangat berguna bergunanya saat apa saat kayak misalnya rumah kita kayak di dalam gang gitu atau kita lagi ke apa berguna kalau misalnya kita masuk gang-gang gang kecil itu kan biasanya kan kalau kenapa tracing suaranya bergemakan keras kalau di itu dikasih mode silent gini udah langsung jadi suaranya enggak berisik makanya ini sangat-sangat kepake karena rumah gua juga apa masuk ke gang bukan gang kecil semaksinya emang gang-gang perumahan gitu jadi kalau pakai kalau udah masuk gang ininya sama gua ditarik jadi mode silent karena biar nggak berisik terus kalau di lampu merah ada polisi tinggal tarik aja dia jadi silent pokoknya ini kepake mode ini kepake sangat-sangat kepake terus Hai ekonel pot tadi udah cekson kan coba kita cekson dulu ada jadi marah lagi nih kalau penyarada male over new pokoknya nanti untuk link pembelian nanti kalian cek aja di deskripsi video nanti gua sertai terus kenal pot udah kalau untuk handle rem setangkan tadi udah nih handle rem gua pakai yang model Zeta model Zeta cuma bukan original Zeta ini kayak super copy nya gitu tapi untuk kualitas gua akuin bagus sih nih cuma ini ada karatnya nih ya karena kemarin karena nafas naik kapal jadi banyak karatnya nih yang model Zeta dia bisa dilipat ke atas-bawah modelnya lebih bagus daripada handle-handle yang kemarin-kemarin gua pakai jadi handle ini mode-modelnya lebih cakep terus lebih enak dipakai tuh yang remnya cuma banyak karatnya Cuk nih gua bikin cuma ini gua settingnya biasa agak jauh modelnya lebih cakep kan beda sama yang kemarin-kemarin gua pakai yang merek hutech Endorotech kayak gitu bosen sekali pakai yang kayak gini lebih cakep model tuh dia full CNC sampai sininya dari apa handle sampai ke bagian ini apa sih namanya penjepitnya distank dia full CNC warna biru Hai terus kalau untuk racer ini masih pakai racer bawaan Enggak bukan bu yes didek ya masih kalau untuk racer masih pakai racer bawaan usd untuk barbed ini barbed bikin sendiri nih barbednya bikin sendiri kalau untuk bikin barbed nanti kalian bisa request waktu saat bikin dekal jadi kalian bikin dekal kalian bisa request sama barbednya mau model kayak gimana tinggal bilang aja model barbed yang dipakai ini kayak gimana sekarang kita ke usd-usd ini pakai ht suspension ini ht suspension yang supercopy ktm supercopy ktm ada video review sama video pemasangannya untuk usd sama swingarem nanti gua sertain untuk triple klaimnya nih yang model ekstrik 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 apa sih susah ngomong itu ini PNP usd-nya buat wr155 jadi di setting PNP bisa buat wrklx sama CRF bisa kunci stang nih ya bisa kunci stang terus ada dudukan lampu juga karena nanti dibikinkan sekalian bikinnya belinya dimana device alimax shop nanti jadi kalian tinggal bilang aja mau beli usd-ktm ht suspension atau yang merk apa gitu terus bilang mau dipain-pain sekalian ke klx atau CRF atau wr terserah kalian mau requestnya kayak gimana nih cuman ini gua spotlight hitam jadi stiker hitam aslinya kan dia silver nih cuma sama gua di skorlet hitam hitam Dove terus ditambahin stiker nih stikernya bikin sendiri terus usd swingaremnya ini untuk swingarem juga sama pakai supercopy ktm juga ini suingaremnya pakai supercopy ktm yang full aluminium jadi supercopy 99% ya karena kalau dilihat dibandingin yang supercopy ini sama yang ori itu kalau dilihat sekilas nggak ada perbedaan dari segi bahan bobot pun 11 12 cuma nggak tahu bedanya dimana dan untuk masalah kualitas usd sama swingarem itu enggak usah diraguin lagi biarpun dia supercopy tapi dijamin kuat karena untuk usd sendiri sama swingarem pun itu udah dicoba untuk adventure udah banyak yang pakai malah pokoknya biasa lihat kalian bisa lihat ninja-ninja apa ninja yang model replika ktm itu kaki-kakinya rata-rata pakai supercopy ktm semua kayak gini usd apa usd sama swingaremnya itu pakai supercopy ktm bukan ori ada juga ngori sih cuma kebanyakan pakai yang supercopy karena emang harganya juga lebih murah sama kualitasnya juga bagus dia bagus tapi murah gitu tapi ini untuk swingaremnya nggak PNP buat WR karena dia emang settingannya buat ktm karena emang singaram ktm kan jadi kalau mau dipasang di WR atau KLX atau CRF itu perlu PNP lagi setting PNP setting PNP nya apa aja unit track udah pasti bikin bikin baru ini track set terus bosing-bosing depan semua bikin baru asroda terus bosing asroda juga semuanya bikin baru brekat kali perbelakang juga dibikin bukan dibikin sih pakai yang ori cuma dipapas di bikin tipis bikinnya dimana device alimax shop Jadi kalau misalnya kalian mau beli swingaram ini tapi enggak pengen ribet maunya tinggal pasang ya tinggal bilang aja mau beli swingarem supercopy ktm mau di PNP in ke motor pakai motor WR CRF atau KLX jadi kalian tinggal terima beres aja udah dibikin PNP kalian sampai rumah tinggal pasang kalau untuk blok ini blok kiri-kanan sama gua di chat kenapa enggak pakai cover bosan aja pakai cover jadinya gocet enggak tahu ini warna kayak abu apa gitu kiri-kanan gua blok lecet sendiri nih sama blok koplinnya cuma ini udah banyak kelecet-lecet sih nanti dirapiin lagi lah terus banyak yang nanya Bang nih motor dikasih peninggi atau enggak ini motor nggak dikasih peninggi sama sekali cuma enggak gua juga bingung kenapa bisa kelihatan tinggi gitu palingnya dari unitrek ini sih karena ini kan unitreknya custom kan custom jadi Hai posisinya jadi tinggi gitu kan kalau bikin ini unitrek custom Tuhan posisi ininya bisa disesuaikan mau dibikin pendek atau dibikin tinggi cuma kemarin kayaknya pas gua bikin Hai tapi terlalu tinggi jadinya ya hasilnya kayak gini kelihatannya tinggi terus untuk engine guard bawahnya nih gua pakai yang model besi nih ada bentuk wirenya tulisan bahan layarnya nih bahan besi cuma warnanya hitam jadi gue pengen di sini full hitam biar lebih kelihatan bersih aja semuanya udah kalau untuk footstep pijakan kaki ini semua pakai kiri pakai expedition nih pakai expedition warna hitam kenapa gua ganti warna hitam karena kemarin yang biru cuma keraya bosan aja gitu itu terlalu banyak berwarna biru makanya gua banyakin warna hitamnya juga terus hand grip ini RCB ini baru cuma penutupnya nih lepas cok kiri-kanan padahal udah dilem kemarin cuma lepas lagi ah tai tai jadinya gini enggak ada penutupnya udah dilem nih ada bekas-bekas lemnya nih untuk velg depan depan ini untuk velgnya depan belakang gua ganti ukuran jadi ukurannya sebelumnya gua pakai itu 300 350 300 depan 350 belakang bannya sama 120 belakang 150 itu yang kemarin gua pakai sekarang gua naikin ukurannya jadi 350 425 jadi 350 depan velgnya terus yang velg belakang ukuran 425 untuk banyak belakangnya sama 150 belakang 120 depan velgnya gua pakai Scarlett depan belakang cuma ini gua stiker nih nih kan ada stiker-stiker nih tulisan Arul terus ada Supermoto nih pinggir-pinggirnya ini gua stiker tuh yang belakang nih yang belakang ini ada tulisan-tulisannya kan Arul ber155 terus ada fsmx shop ini gua pakai stiker enggak gua cat kenapa pakai stiker enggak dicet karena satu kalau stiker itu satu yang pertama dia lebih murah terus kedua prosesnya lebih cepat karena kalau dicetkan prosesnya lama karena nunggu keringnya akan lama tiga empat hari lah terus kalau yang ke terakhir itu kalau misalnya sewaktu-waktu gua bosan ya tinggal dicabut stikernya cuma kalau stikernya udah dicabut mau dibikin kayak gini lagi udah nggak bisa karena pasang stiker kayak gini itu harus kondisi Hai apa kondisi velgnya kebuka nih kayak gini stikernya gede kan itu nggak bisa kalau teleponnya udah kepasangnya terus kalian pasang stiker jadi pasang stikernya harus pas posisi velgnya belum distel belum dipasang awet gak stikernya awet kalau kata gua kalau stiker awet enggak asal enggak kalian korek-korek kayak gitu yang gak akan lepas promonya pakai Expedition nih Expedition yang CNC Hai depan belakang karena kalau yang kemarin gua pakai yang Expedition tapi yang biasa yang bahan kayak corcoran gitu lah bukan CNC nah sekarang ini pakai yang CNC jari-jarinya warna hitam promonya adalah Expedition CNC yang double bearing dan untuk custom wheelset kayak gini itu kalian bisa bikin aja di Faisal emak shop jadi kalian tinggal bilang aja Bang saya mau bikin wheelset model kayak gini mau pakai tulisan-tulisan kayak gini itu terserah kalian mau mau tulisannya pakai stiker atau di chat itu terserah kalian tergantung requestnya kalian tinggal bilang aja mau kayak gini modelnya cuma mau di chat nah bisa mau di cutting juga bisa terus kalau misalnya nanti kalian bingung sama modelnya nanti kalian bisa minta aja referensinya di Faisal emak shop Bang apa bilang aja Bang saya bingung desainnya mau kayak gimana ada contoh nggak yang udah jadi gitu nanti kalian minta aja jadi untuk customnya kalian bisa udah langsung aja di Faisal emak shop jadi sekalian gitu beli wheelset sekalian custom di Faisal emak shop sama kaki-kakinya juga USD sama swing arm juga di Faisal emak shop terus lanjut piringan piringan depan gua pakai Expedition Expedition yang semi floating harganya lumayan sih kalau kalian lihat yang video pertama itu kan piringannya beda itu pakai yang MGV kenapa gua ganti karena kemarin banyak karatnya karena keringannya karena karatkan air laut kan jadinya udah gua ganti pakai yang ini dulu terus untuk gear-gear belakang ini gua pakai dari FGMS racing nih GMS racing ini warna hitam ini ukuran 520 lebarnya terus rantainya juga GMS racing ini rantai semua gear kemarin baru cuma karena motor kelamaan diem terus di ayatkan air laut juga akan jadinya karat kayak gini makanya banyak karat kenal pot rantai lagi semua pusing mau ngerapin lagi dia gmx racing ukuran 44 belakang depan 13 lebarnya 520 ini gear set 520 yang paling murah karena harganya satu set cuma 500ribuan kalau kalian beli yang merek lain itu harganya di atas 800-700 ribu kalau satu set sama rante biasanya 800-900 kalau yang bagusnya biasa 1,3 satu set sama rante itu yang 520 jadi GMS ini yang paling murah cuma 500ribuan udah satu set dapat gear depan belakang sama rante terus apalagi Oh standar samping ni standar samping gua custom model bagian atas ini jadi dudukan standarnya dirubah full di bagian footstepnya dirubah full standarnya juga dirubah cuma basicnya gua pakai yang standar KTM model saat apa harga 100ribuan itu yang replika khasannya dimana bawa aja ketukang mas banget bisa-bisa mereka mah tadi kemarin sebelum pakai standar ini gua pakai yang ROZ standar ROZ yang KTM yang aluminium cuma udah tiga kali patah jadinya ya udahlah makanya gua ganti yang ini biar lebih kuat karena harganya lumayan yang ROZ tuh 600-700 ribuan standarnya aja cuma dia nggak kuat takutnya kalau kita parkir terus ada orang naikin dia nggak tahu ya standarnya standarnya patah kayak punya gua kemarin tiga kali patah karena dinaikin orang akhirnya ya udah gua ganti yang besi kayak gini Emang tanpa kalau maka kalau untuk tampilan bagus yang ROZ kemarin cuma sayang juga cukup patah terus hanya terus apalagi spion nih spion pakai spion sepeda yang jalu ini juga di Faisalemex shop belinya banyak yang nanya juga nih spion pakai yang apa belinya di mana spionnya beli di Faisalemex shop udah sih itu doang nggak ada lagi yang diganti dan sekarang nih gua baru sempat ngonten lagi dari bulan Juli nggak ngonten sama sekali akan jadi gua bersempat ngonten lagi nih sekarang dari bulan Juli Agustus September Oktober November 5 bulan nggak ngonten sama sekali Jok di rumah aja terus nih rencana besok Sanmori ini kan hari Sabtu besok hari Minggu ya rencana mau Sanmori ke daerah Skow sana perbatasan perbatasan RIPNG jadi besok jam 6 Sanmori kesana biar gua ada konten lah biar dua biji juga nggak papa ya daripada kosong sama sekali akan di gua gerak pakai helm full vest hanya keringat dan netes-netes dari tadi Oke jadi itu aja sih yang diganti untuk pembeliannya kalau untuk dekal kalian bisa langsung aja ke dirute harus grafix itu juga kalian bisa order di sana untuk bar peta juga kalian bisa order sekalian di dekalnya terus kalau untuk spare part semua kayak handle rem velg swing arm usd semua kalian bisa langsung aja order ke Faisalemex shop terus untuk setting PNP nya juga kalian bisa langsung request di Faisalemex shop jadi sampai kalian tinggal pasang aja terus untuk kenal pot kenal pot kalian bisa order langsung di Radamel Racing kenal pot murah budget pelajar tapi suara oke suara tarikan juga gue akuin kenal pot ini enak gear-gearset kalian bisa langsung aja ke games racing Oke nanti kita ketemu lagi besok gue mesan mori besok Oke jadi cukup sampai di sini aja untuk video hari ini mohon maaf kalau misalnya gua lama uploadnya nggak pernah upload malah bukan lama lagi nggak pernah mohon maaf karena emang gua sibuk nggak sempat konten jadinya baru sempat sekarang Oke ya kalau gua nggak sibuk klik mau pasti gua ngonten sekarang nggak mungkin juga gua apa nggak ngonten ya kan sayang YouTube gua Oke jadi nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya see you next video I'm here to get it I got drive got sight always have a vision I don't lie at night I'll be in my feelings I'ma be fine need time and I'll soon be with it I can feel the blood creeping up from the heathen sky out